Baimuang dikabarkan cerai dari Paula Verhoeven, karyawan benarkan mereka sudah bisa ranjang. Terima kasih telah menonton! Pasalnya ramai diperbincangkan, keduanya akan bercerai. Isu keretakan rumah tangga memang sedang kerap dibahas di sosial media. Bahkan sebelumnya Baimuang mengaku bahwa dirinya beberapa kali tidur di kantor, hal tersebut juga dibenarkan karyawan atau sopir pribadi Baimuang, Pak Selamet. Mas Baim tinggalnya di kantor kalau Mbak Paula di rumah, kata Pak Selamet kepada awak media ditemui di kawasan Jakarta Selatan baru-baru ini. Pak Selamet memberi kesaksiannya bahwa Baimuang memang jarang pulang ke rumah dan memilih untuk tidur di kantornya. Pulang ke rumah itu kadang-kadang mau pulang ke kantor atau di rumah sesuka dia, apalagi kantor sendiri dan bebas saja kalau Paula tinggal di rumah enggak di kantor, ujar Pak Selamet. Sebagai mana diketahui, ramai dibicarakan Baimuang dan Paula Verhoeven diisukan akan bercerai. Hal ini berawal dari Nikita Mirzani yang secara terang-terangan menyebut Baimuang akan segera menjadi duda. Jawaban Baimuang. Namun ketika kini ditanya apakah rumor tak sedap itu benar, Baimuang justru hanya meminta doa saja. Tapi benar lu mau cerai, lu boleh jawab boleh enggak? Tanya Melani ke Baimuang dalam podcastnya. Ya, itu doain aja yang terbaik aja. Jawab Baimuang sembari tersenyum. Lebih lanjut, Baimuang mengaku rumah tangganya memang sempat diterpamasalah, namun ia masih enggan untuk menjelaskannya secara detail. Sulit pernikahan bohong orang yang bilang enggak punya masalah dalam keluarga, ujar Baimuang. Selain itu, Baimuang juga mengaku bahwa belakangan ini dirinya memang jarang tidur di rumah, melainkan di kantor. Di sisi lain, Paula sebelumnya menyinggung soal pentingnya wanita harus hidup mandiri. Menurut Paula, wanita harus hidup mandiri agar tak bergantung pada siapapun. Menurut aku, perempuan harus mandiri itu penting sekali. Balik lagi, sebenarnya di agama kita juga diajarkan untuk tidak bergantung pada manusia. Kata Paula Verhoeven dikutip dari podcast Anna Yuking. Sebelumnya, ramai dibicarakan Baimuang dan Paula Verhoeven diisukan akan bercerai. Hal ini bermula dari ucapan Nikita yang secara terang-terangan menyebut Baimuang akan segera menjadi duda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!